Terima kasih telah menonton! 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 dari SMA besok edisi baru ditunggu ya tunggu masih dibuat yang pasti lebih lebih bagus oh iya belum dibuat enggak belum pesen lanjut pertanyaan dari mas muhammad underscore habib dot mutolirin heee pertanyaannya penghasilan biasanya sebulan berapa kalau penghasilan total ya mungkin per unit oh enggak boleh privasi itu mas kita maaf enggak bisa jawab yang itu lanjut kalau ini bos saya siapa ya pak Pak Alam eh pak pertanyaannya apa mas mau tanya soal itu soal apa mau tanya soal apa pak soal apa pak coba tolong didetailkan yang detail pak tanya atau nanti whatsapp aja whatsapp siapa whatsapp kita nanti jawabnya kita nanti ya guys next next session eh ini lurus ini next session bakal ada Q&A with Pak Alam nanti aku tanya oh sama mbak Cid mau tanya oke lanjut selanjutnya ini malah tanya ke aku ya itu tanya ad ismalia ad ismalia kok suka desain bis kenapa desain bis itu saya suka naik bis suka kalau desain itu suka udah kecil suka menggabung lalu jadi menggabungin jadi duit jadi duit gitu dari situ saya dapet uang lanjut dari at ojen 87 1626 atau 1526 jujur 1626 1626 karena sudah air suspensi lebih gumpuk terus lanjut dari yasid alfisaw alfisaw 27 underscore ini pertanyaan 2 tapi sama tentang aku semua apa? maksudnya dia tanya 2 pertanyaan tentang kamu semua iya menurut bos cikra nandi itu sosok yang gini nandi itu mas namaku itu nandi bukan nandi iya jadi yang manggil nandi itu berapa dari aku manggil nandi terus sama-sama kak rika ikutan terus pada ikut nandi tapi nama aku nandi ya tapi khusus mbak cik gak apa-apa sih udah kayak adikku sendiri apa-apa tak suruh-suruh bikinin dong terus dia itu sangat-sangat pembangkang karena selera desain kita sebenarnya beda kita tidak pemikiran terus dia kayak sama-sama wong angel ya kita ya enggak kamu, aku gampang ini aku enggak ya mbak ya mbak tidak apa-apa yang kedua sama bos cik kapan mulai kenal sosok nandi sosok i maluk astral coy namanya apa sosok nandi itu mulai kenal waktu sepertinya udah lama sih iya enggak sih sudah lama mas terus baru-baru intense dulu tuh aku tuh gak mampu bayar lipernya nandi, mahal banget paling mahal baru bisa bayar tuh waktu bikin afro baru bisa bayar juga kayaknya aku dikasih harga paling tinggi diantara bos bos yang lain karena dia itu badungan sebenernya itu sebenernya itu dia sendiri yang bilang kamu enggak? judukan Cassie Ritz, itu dari saya itu sebenernya enggak aku ya ya cuman buat bercanda tapi ya memang sih kalau kamu ke Bandungan kalian ke Bandungan pasti dalam apa dalam jarak dekat pasti ada hotel karoge hotel karoge lagi kalau kalian mau punyanya mbak Cid kalian kalau mau nginep atau mau nyanyi makan, nyanyi, saya wabis tapi bayar ya mbak Cid lanjut ini temanku biasa terus mana ya ini temanku heeey ini bikini beri juga ya sama-sama kita sama oh yudah mas, kalau kamu lebih murah dari nandi gak apa-apa deh tapi kita sama ya mas perjanjian ya terus tanya-tanya gimana awal mula merilis perusahaan bis jadi kalau perusahaan itu kan punya ayah saya awalnya itu dulu tuh pas jadi dari kecil tuh saya tuh seneng naik bis sama bapak ya enggak saya sih yang seneng diajakin aja kalau misalnya pulang pulang ke rumah anek saya gitu tuh naik bis terus sama-lama tuh jadi suka gitu sama-lama aku tuh pernah bilang gini nih sama bapakku kalau misalnya ada bis itu lewat misalnya pas aku naik mobil oh itu bisku itu bisku gitu terus abis itu iya iya besok beli bis ya awal dari bapakku aku bilang gitu waktu kecil aku inget banget terus abis itu pas aku SD itu tahun berapa ya dua ribu dua ribu 2009-2010 lah kayaknya iya ya sekitar tahun itu itu tuh beli medium dua pas apa kecil jadi awal CTHW itu bisnya medium putih-putih nah bis medium itu itu tuh cuman setahun atau dua tahun terus dijual karena kan dulu kan bis kecil kan bis medium kan gak begitu kayak sekarang ya iya peminatnya iya lebih ke bis besar itu emang selo banget apa gimana sih terus dijual dijual terus lama-lama-lama-lama gak itu gak gak beli lagi terus beli lagi tuh aku SMA aku SMA itu aja aku gak tau kalo beli bis lagi jadi tiba-tiba di rumah udah ada bis aja jadi saya pernah diceritain bapaknya mbak Cid itu punya perusahaan bis gak bilang-bilang tiba-tiba punya gitu berbilang ke mbak Cid iya dulu udah ada bisnya tuh berbilang terus abis itu tanyain sih kenapa aku beli gak apa-apa suka aja kan dulu mau suka gitu terus ya dari isap-isap nambah-nambah nambah-nambah awalnya sih gak pengen gak pengen yang banyak gitu loh ya cuman punya-punya bisa aja cuman buat sampingan gitu ya iya lanjut pertanyaan dari Mas Prima Bebriam underscore optikruis 12 wih mau dong optikruis transmission transmission katika 60 410 mingin di Allah tanyaannya kenapa memilih usaha bus dan kenapa busnya rata-rata pake warna hitam kalau apa apa milik bus kalau kenapa milik usaha bus tadi udah dijawab ya mas terus kenapa warnanya itu kenapa warnanya hitam dulu tuh malah-malah aku bikin hitam itu tembak tuh bilang kan aku nanya mau bikinnya warna apa black diamond mau bikinnya warna apa terserah kamu gitu gak kapan yaudah akhirnya tuh aku iseng tuh bikinnya tuh hitam gak suruh desainin emasnya ap kok lucu ya tapi belum belum mampu wear livery nanti tapi saya sudah mencoba apa ya penawarkan terus kok lucu warna hitam akhirnya yaudah hitam aja terus selama-lama ganti sebenernya aku sukanya pink terus akhirnya Moffro tuh tak kasih aja warna pink jadi warna kesukaannya ya iya soalnya bapakku tuh sukanya warna hitam sebenernya tapi dulu awal-awal jadi banyak warna ya enggak ngerti itu hijau kuning merah itu yang legacy tuh banyak beda warna selanjutnya dari ad ahmad adeskot ahlun hai pertanyaannya sama ceritain awal bikin PO sampai sekarang itu tadi udah dijawab ya dan mau minta motivasi dari mbak citra apa untuk bikin PO untuk bikin PO mungkin minta motivasi mbak buat apa mungkin buat abis money abis money abis money abis abis itu gimana biar dia termotivasi untuk apa bisa dia bisa menjadi pengusaha hubis itu gimana sama soal ya kalo aku sih bilangnya apapun pendidikan kalian ya ditekunin dulu misalnya kalian sekolah ya selesain sekolahnya dulu kalo misalnya kalian pengen jadi bisnis ya apa ya dalemin dulu dalemin dulu bisnisnya mau kayak gimana kalo aku kan autodidak pake banget ya aku gak ada background sekolah bisnis apapun jadi tinggal ngelanjutin juga kalau kami tinggal ngelanjutin tapi ngelanjutin itu juga harus ada nganumas apa ada mungkin ada niat niat ilmunya itu harus ada kalo tinggal ngelanjutin aja gak paham tapi sih lebih enak kalo aku bilang kalo emang mau bisnis ya dari awal sekolah bisnis kalo emang juga sekolah bisnis iya terus jadiin ruby kalian itu sesuatu yang menguntungkan kayak nanti tuh misalnya ya kan seneng bisa karena ruby yang dibayar itu mantap mas iya jadi walaupun kerja capek walaupun kerja capek itu gak begitu gak begitu gak begitu terasa jadi sekalian apa menjalani hobi kita dapat uang jadi jadi tadi motivasinya kita apa koknya selesain dulu apa yang ada di hadapan kita kalo kalian masih sekolah ya selesain tanggung jawab kalian sekolah buktinya kalo misalnya sekolah kalian juga bisa berisi dan tetap berus apa yakin itu punya tekat tinggi kalo emang kalian nyatain bisnis ya udah dalamin bisnis dari sekarang misalnya kalian misalnya apa bisnis itu harus bertahap juga gak apa-apa kita jadi pegawai dulu soalnya gak mungkin kan gak mungkin orang pengen punya bis langsung beli bis kan gak mungkin ya modelnya bisa cek dari kalian usaha apa iya kalo kita bekerja ke perusahaan itu kita apa ikut mencari ilmu bukan nyolong ilmu ya gitu tadi ketanyaan terakhir oh di terakhir aja nih iya jadi dari at Raditya Surya Andesua hai tanyain dong kak target kak citra untuk tahun ini itu apa target tahun ini target pribadi apa target perusahaan iya dua-dua boleh mis pak tanyain iya kalo target perusahaan ya target perusahaan ya nambah nambah ini pasti kalo gak nambah ya permajaan pasti soalnya kan kalo sekarang kalo gak permajaan mengikuti jaman mengikuti perkembangan gitu kalo misalnya PO tuh kan diliat dia maju atau tidaknya kan dari nambah atau tidaknya dia kan iya soalnya kan sekarang kan di era milenial ini semua orang tuh pasti tau ee parusahaan ini yang terbaru dibikin apa sih gak mungkin orang gak tau iya pada pintar milik iya dan kita gak bisa mengelabuh itu gitu iya terus orang tender juga ee orang orang juga inginnya tuh menyewa yang bagus yang yang terbaik matematis kan tolak ukur berkembangnya suatu perusahaan atau gak kan itu ya gak sih menurutku sih kayak gitu iya setuju ee tandanya dia masih akses abang gak kan kayak gitu iya faktornya apa salah satunya itu kalo target pribadi di tahun ini terus kompre 2019 kami doain kompre itu apa ya kompre itu tes buat buat koas buat koas belum setelah wisuda mau jadi apa dokter itu ya amin terus oke yudu itu aja sih target pribadi ini banyak target cinta ya apalagi saya yang yaitu ya tadi semua udah dijawab pertanyaannya jadi saya pilih ya apa kiranya cocok sama buat vital dijawab udah sampai jumpa di video selanjutnya dadah kalo kalian nanti kan QnA QnA dan pus-pus yang lain next kalo ada yang mau ya buat kalian buat kalian apa yang pengen piknik nginep hotel karaoke angkat di resto di Padungan itu bisa ke cerita diri ini merah aku instagramnya aku buat kamu buat biar di follow netizen disini ya dan jangan lupa klik tombol apa subscribe kita 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 kita